Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana menggunakan OpenAI di situs WordPress. Untuk menggunakan OpenAI di situs WordPress, sangat mudah karena ada beberapa plugin yang mendukung menggunakan OpenAI API Key. Pertama di sini, kami sarankan Anda menggunakan gpt3 AI Content Generator, dan nomor kedua Anda juga bisa menggunakan AI Mujo. Anda bisa pilih antara 2 plugins ini, dan dalam tutorial ini, kami hanya menggunakan gpt3 AI Content Generator. Setelah Anda login di situs WordPress, silakan klik Plugins, dan klik Add New. Anda bisa menggunakan gpt3 AI Content Generator. Di sini, Anda bisa klik Install Now. Ini sangat mudah untuk menggunakan gpt3 AI Content Generator. Dan Anda bisa mendapatkan inspirasi menggunakan plugin ini, untuk membuat beberapa artikel baru. Dan Anda bisa klik Activate. Dan di sini, saya hanya klik Skip. Dan Anda perlu melakukan adalah hanya membuat API Key. Jika Anda tidak mempunyai API Key, Anda bisa klik Get API Key dari buton di bawah ini. Di sini, Anda harus mempunyai account dari OpenAI. Anda bisa hanya membuat account jika Anda tidak mempunyai. Untuk membuat API Key, Anda hanya bisa klik Create New Secret Key. Dan Anda bisa menggunakan API Key. Dan Anda bisa menggunakan gpt3 AI Content Generator ini. Dan Anda bisa klik Save. Setelah itu, untuk menggunakan gpt3 AI Content Generator ini, Anda bisa hanya klik Pause, klik Add New. Anda bisa klik ke bawah sebelum Anda membuat pause. Dan Anda akan melihat di sini, gpt3 Content Generator. Anda bisa menggunakan bahasa Anda. Oke, saya pilih English di sini. Dan untuk contohnya, mari kita mendapatkan inspirasi bagaimana menginstall Windows 7. atau bagaimana menginstall Windows 11. Dan untuk keyboard, Anda hanya membutuhkan plan Pro Pro. Tetapi ini adalah, kita bisa skip. Dan ini adalah, berapa banyak headings Anda ingin. Contohnya, mari kita pilih 5. Dan untuk menginstall, Anda bisa pilih Informatif. Dan saya pilih dengan default. Dan jika Anda ingin menambah gambar, hanya klik ini. Dan saya juga membutuhkan Introduction dan Conclusion. Kemudian, klik GENERATE button di sini. Ini mungkin mengambil beberapa menit. Dalam pengalaman saya, 50 saat hingga 2 menit. Untuk menggunakan konten. Dan kita bisa mendapatkan Inspiration di sini. Oke, mari kita hanya berbicara dan berbicara. Karena saya tidak ingin mengganggu proses ini. Untuk menunjukkan seperti ini. Dari GPD3 AI Content Generator. Oke. Ini masih berbicara. 30 atau 40 saat. Dan itu bergantung pada server Anda juga. Dan ada banyak aspek. Yang menyebabkan proses ini. Jadi, Anda harus berhati-hati. Dan tunggu. Oke. Di sini sudah selesai. Anda dapat melihat. Dan kita juga bisa menggabungkan ini semua. Oke. Saya minta maaf. Hanya ctrl plus A. Dan kita bisa menggabungkan ini. Dan Anda dapat menggabungkan dalam konten Anda. Anda dapat melihat di sana. Anda juga memiliki gambar. karena Anda memilih gambar. Anda dapat menggabungkan gambar. Dan Anda ingin melihat bahwa konten ini unik atau tidak. Anda dapat menggabungkan. Dan saya akan menunjukkan. Anda dapat melihat. inspiration using GPT-3 AI Content Generator you need to edit of course don't let it by default because sometimes there is misleading if you don't check okay there is unique 80% you can check the number second okay unique 100% so don't worry this content generator from GPT-3 is spam but you can also double check to get the best results this tutorial how to using open AI on WordPress website hope this video hopefully for you